Nasihat buat anak Untuk memupuk benih bakti seorang anak kepada orang tua Adalah dengan sering-sering kita menghadirkan Besarnya makna perjuangan orang tua terhadap anak-anaknya di saat sang anak masih kecil Sungguh, suatu pengabdian yang tiada tandingnya Orang tua rela sakit demi anak Tidak nyenyak tidur demi anak dan begitu seterusnya Perjuangan demi perjuangan beliau jalani Pengabdian demi pengabdian beliau lalui semuanya adalah demi anak Akan tetapi kadang seorang anak terbawa dalam kelalaian akan semua yang telah diperjuangkan oleh orang tua Sehingga ada seorang anak membentak orang tuanya Atau bahkan dengan mudah memukul orang tuanya Atau menyakiti hati orang tuanya dengan lidah dan tingkah lakunya Yang ingin melihat manusia celaka di dunia dan di akhirat Cukuplah melihat seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya Durhaka kepada orang tua kadang teramat halus Sehingga tidak dirasa oleh seorang anak akan tetapi ternyata seorang anak sudah berada pada hakikat kedurhakaan Seorang anak yang menghindar dari beban biaya rumah sakit untuk orang tuanya yang ditanggung oleh saudara-saudaranya Di saat pembayaran biaya rumah sakit Pura-pura tidak tahu lalu menjauh untuk sementara dari keluarganya dengan berbagai alasan Namun sebenarnya hanya ingin menghindar dari beban biaya pengobatan orang tuanya Sungguh Allah maha tahu apa yang ada di hati sang anak durhaka ini Syadarilah bahwa jika kita sakit Seorang tua akan mengorbankan semua yang dibilikinya demi kesehatan kita Ada lagi Seorang yang durhaka dengan memanfaatkan kebaikan orang tua Orang tuanya memang mencintainya dan berjuang untuknya Menyukulahkannya hingga sang anak bisa berhasil dan mendapatkan pekerjaan yang nyaman Bersih dengan gaji tinggi Sementara orang tuanya tetap tidak berubah sebagai seorang petani Yang kulitnya di samping semakin hitam terbakar matahari Juga semakin bergeriput dimakan usia Akan tetapi Keberhasilan sang anak tidak merubah keadaan orang tuanya Bahkan mungkin seorang anak dengan tanpa hati nurani Telah menjadikan sang ibu babu di rumahnya yang mencuci bajunya dan menyiapkan makanan sang anak Sungguh ini adalah anak durhaka yang susah bertobat Sebab ia tidak sadar jika yang demikian itu adalah durhaka Ada lagi durhaka yang tidak dirasakan oleh seorang anak Yaitu dikala orang tua yang sudah keriput itu tidak lagi dianggap nyaman keberadaannya di meja makan bersama Maka seorang tua pun dibuatkan meja kecil di ruang yang agak terpisah Agar tidak mengganggu Dan hanya orang durhaka lah yang menganggap orang tuanya mengganggu Cukuplah orang tua kita capek di saat kita masih kecil Giliran kita sudah dewasa Dan orang tua kita semakin lemah Mari kita muliakan dan kita layani orang tua kita Mengabdi berangkat dari hati yang terus karena Allah SWT Bukan hanya takut dihujat oleh masyarakat Sebab ada orang yang mengabdi dan berlemah lembut kepada orang tuanya di depan teman dan tetangganya Akan tetapi di saat tidak ada yang melihatnya Maka pengabdian yang lemah lembut itu pun hilang Semoga kita digolongkan sebagai anak-anak yang bisa benar-benar mengabdi dan berbakti kepada orang tua Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!